Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang saat ini ingin melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 Setelah beberapa kali untuk pendaftaran ini diperpanjang Dikarenakan masih banyak sekali teman-teman pendaftar yang menemukan kendala Maka segera saja teman-teman saat ini melakukan pendaftaran Dikarenakan akan ada pengunduran lagi atau perpanjangan ya untuk masa pendaftaran Dan juga ada informasi terpenting yang merupakan suatu kabar gembira bagi teman-teman pendaftaran PPG Prajabatan Seperti yang kita ketahui, ketika teman-teman ingin melakukan pendaftaran PPG Prajabatan Tentunya pertama-tama teman-teman harus mengecek ya terkait tentang bagian linearitas ijazah Yang menang untuk linearitas ijazah antara dalam jabatan dan prajabatan ini adalah berbeda Nah disini kita bisa pastikan apakah ijazah kita ini bisa melakukan pendaftaran atau tidak pada PPG Prajabatan di tahun 2022 ini Baru saja ada kabar gembira bagi teman-teman calon pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Setelah teman-teman pada video sebelumnya ini mendapatkan informasi terkait tentang pengumuman nomor sekian dari Kepdipuristek Bahwa untuk pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 ini sudah dibuka Tentunya teman-teman disini bisa melihat bersama yaitu untuk persyaratan PPG Prajabatan tahun 2022 itu seperti apa Kemudian disini untuk kuota nasional bidang studi PPG Prajabatan itu terdiri dari yaitu ada 15 MAPEL Baru saja ada informasi penting untuk teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2022 Yang mana disini dengan nomor pengumuman yaitu nomor 3830 BI GT 0003 2022 Yang mana pada intinya ini adalah merujuk pada pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor sekian tanggal 1 Juni 2022 yaitu bidang studi mahasiswa PPG Prajabatan yang ditawarkan pada tahun 2022 Itu adalah terdiri dari 15 bidang studi seperti tercantum pada surat pengumuman tersebut Yang mana dengan mempertimbangkan minat pendaftar dari bidang studi lain dan kebutuhan pemenuhan guru bidang studi tersebut Kami memberitahukan beberapa hal sebagai berikut Nah yang pertama disini coba kita cek tuh teman Nah disini ada 3 poin penting untuk pengumuman yang teman-teman pendaftar PPG Prajabatan perlu ketahui Yang pertama ini adalah bidang studi yang dibuka itu mengalami penambahan ya Kalau misalkan yang terdahulu itu ada sekitar berapa tadi 15 ya Maka disini ada penambahan bidang studi yaitu bidang studi geografi dan juga bidang studi sosiologi Dengan daftar linearitas untuk program studi S1D4 nya itu adalah sebagai berikut Jadi diberikan penambahan yaitu bidang studi PPG untuk geografi Yang mana untuk geografi ini penempatannya atau jenjangnya ini adalah jenjang untuk SMA atau juga SMA LB Kemudian teman-teman yang memiliki ijazah yang bisa ikut bidang studi geografi untuk nanti penempatan pada SMA atau SMA LB Ini adalah program ijazah yang linear untuk bisa mendaftar ini adalah pendidikan geografi atau juga geografi murni Jadi disini ada dua ijazah yang linear untuk nanti teman-teman memilih geografi teman-teman untuk penempatan di SMA Yaitu pendidikan geografi dan juga geografi murni Kemudian untuk yang kedua ini adalah sosiologi jadi dibuka untuk bidang studi PPG sosiologi Nah untuk sosiologi nanti juga penempatannya peruntukannya untuk sardiknya itu adalah untuk di SMA atau juga SMA LB Kemudian ada tiga ijazah yang linear untuk sosiologi ini Yaitu pendidikan sosiologi kemudian pendidikan sosiologi dan antropologi Kemudian pendidikan sosiologi antropologi dan juga sosiologi Berarti disini yang linear dengan bidang studi sosiologi ijazah S1 atau D4 nya ini adalah ada empat ya teman Yaitu pendidikan sosiologi, pendidikan sosiologi dan antropologi serta pendidikan sosiologi dan antropologi kemudian sosiologi Nah dengan demikian dengan adanya penambahan dua bidang studi tersebut Maka masa pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ini diperpanjang Sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 Jadi ada perpanjangan untuk pendaftaran yaitu 5 hari ke depan teman Jadi bagi teman teman yang belum melakukan pendaftaran PPG Prajabatan Ini masih ada 5 hari kesempatan untuk kalian melakukan pendaftaran ya Nah nanti ditutup pada tanggal 15 Juli yaitu jam 23.59 Nah perpanjangan masa pendaftaran ini tidak merubah jadwal pengumuman kelulusan Seleksi administrasi dan pelaksanaan tes substantif Perpanjangan masa pendaftaran ini dibuka bagi lulusan S1 atau D4 yang linier Dengan seluruh bidang studi PPG Prajabatan 2022 Yang dibuka dan diharapkan seluruh pendaftar ini dapat memanfaatkan waktu yang terbatas ini ya Untuk menyelesaikan seluruh proses pendaftaran PPG Prajabatan Selanjutnya bagi teman teman pendaftar PPG Prajabatan 2022 Baik itu yang belum mendaftar atau yang mau mendaftar atau yang sudah mendaftar Ini selalu pantau portal resmi PPG Prajabatan 2022 Nah disini kalian bisa buka google Kemudian kalian ketikkan ppg.gur.id Kemudian kalian bisa klik enter Nah berikutnya setelah sampai sini teman teman bisa klik di bagian Prajabatan Nah disini adalah informasi-informasi untuk teman teman yang mana untuk melakukan pendaftaran ya Ini ada informasi terbaru yaitu pengumuman perpanjangan Nah disini ada pengumuman perpanjangan yang tadi sudah kita bahas Teman teman bisa cek yaitu bagi yang belum melakukan pendaftaran ini segera saja melakukan pendaftaran Dan bagi teman teman kemarin yang ketika cek linearitas ijazahnya disini pada bagian Linearitas PPG Prajabatan disini gak masuk karena mungkin ijazahnya adalah sosiologi atau geografi atau antropologi Maka disini tidak ada Ini tadi ada penambahan 2 tadi ya Teman teman bisa melakukan cek lagi Kemudian setelah itu segera lakukan untuk pendaftarannya Yang mana sebelumnya setelah teman teman mendapatkan informasi terhadap tanggal 1 Juli kemarin Bahwa untuk memenuhi kuota dan juga untuk membantu teman teman yang ada kesulitan Sebelumnya memang sudah untuk pendaftaran PPG Prajabatan ini diperpanjang sampai tanggal 9 Juli 2022 Yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran dengan nomor sekian Yang mana disini juga telah disampaikan untuk perubahan jadwalnya Ya mana nanti untuk teman teman pada saat ini ketika pendaftaran diperpanjang Ini nanti tidak akan merubah untuk jadwal berikutnya ya Yaitu untuk disini pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa Ini adalah diperpanjang untuk yang ini gak jadi tanggal 9 Juli Namun disini diperpanjang sampai yaitu tanggal 15 Juli Kemudian untuk teman teman disini nanti masa pembayaran ini nanti bisa dilakukan Karena disini berpanjang juga ya Kemudian setelah itu teman teman untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi Maka disini nanti teman teman bisa pantau yaitu pada tanggal 18 Juli 2022 Tentunya kita bisa mengecek pada akun SIMPKB PPG Prajabatan kita masing-masing Kemudian setelah itu disini kita mencetak kartu peserta ujian Ini adalah yang jadwal semulanya tanggal 6-10 Ini diundur sampai yaitu 18-21 Juli Nah nanti pada tanggal-tanggal ini teman teman sudah bisa mencetak kartu peserta ujian untuk ikut seleksi Untuk pelaksanaan tes substantif Maka nanti tanggal 22-28 Nah sampai rangkaian jadwal dari awal sampai akhir ini Nanti tidak akan melalui perubahan lagi ya Dikarenakan tadi disampaikan pada surat edera terbaru pada hari ini Untuk jadwal yang semula ini nanti tetap akan berjalan sebagaimana mestinya Demikian semuanya semoga teman teman bisa untuk kedepannya itu lulus ya Semoga saja teman teman lulus Dan kalau misalkan kita sudah dapat share di Hikmaka insya Allah nanti teman teman sudah bisa menjadi guru yang profesional Terima kasih telah menonton